Seorang wanita yang mencoba menyelundupkan lima ular hidup di dalam berah, ketahuan oleh petugas Beacukai di Cina. Menurut keterangan resmi dari kantor pelabuhan pemerintah kota Sengchen, insiden itu terjadi di kantor Beacukai, Hwangkang pada 29 Juni lalu. Petugas Beacukai saat itu melihat seorang petumpang wanita dengan bentuk tubuh yang aneh di jalur masuk pelabuhan Fuchian. Mereka menghentikan wanita itu untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan ternyata dia menyembunyikan lima ekor ular hidup yang dibungkus oleh stoking dan diselipkan ke dalam pakaian dalamnya. Semua ular itu kemudian disita oleh petugas Beacukai dan diserahkan ke departemen terkait untuk diproses. Ular jagung sendiri berasal dari Amerika Serikat bagian Tenggara dan saat ini tengah digandrungi di kalangan pencinta hewan di Cina karena karakternya yang lembut dan warnanya yang indah diberitakan oleh Soichana Morning Post. Namun Beacukai Cina mengatur bahwa hewan yang diimpor dari luar negeri harus menjalani pemeriksaan karantina terlebih dahulu untuk mencegah kerusakan ekologis dan penularan penyakit asing. Insiden ini pun menjadi viral di media sosial Cina, dan banyak warganet meminta agar wanita itu dihukum berat karena telah bertindak ilegal.